Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Afriyansa Tanjung selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perikatan dan Persetujuan Khusus Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan membahas berkaitan dengan syarat sahnya sebuah perjanjian Baik, ada pun beberapa informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini Pertama kita akan membahas berkaitan dengan pengertian apa itu perjanjian Berdasarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan ada beberapa tambahan informasi ataupun pengayaan berkaitan dengan pengertian tersebut oleh beberapa ahli hukum Lalu selanjutnya kita akan berbicara masalah atau kita lebih mendalami berkaitan dengan syarat sahnya sebuah perjanjian itu sendiri Lalu yang ketiga kita berbicara masalah akibat hukum jika salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian tersebut tidak terpenuhi Lalu bagaimana dengan akibat hukum yang akan berdampak pada perjanjian tersebut Selanjutnya kita akan berbicara atau mengambil sebuah kesimpulan atas diskusi kita pada kesempatan kali ini Dan terakhir ada beberapa referensi dan to-do list yang akan teman-teman lakukan pasca mengikuti perkulihan pada kesempatan kali ini Lanjut pada materi yang pertama ialah pengertian dari perjanjian itu sendiri Teman-teman sekalian sudah melihat ada beberapa kotak box berwarna di sini Pertama ada beberapa overview yang harus kita laksanakan kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah berdiskusi ya teman-teman berkaitan dengan sumber-sumber hukum perikatan Masih pada ingat ya tentunya ada dua sumber hukum perikatan Pertama perikatan itu lahir karena perjanjian Yang kedua perikatan itu lahir karena undang-undang Nah kita bisa lihat dari box yang warna kuning bahwa kita akan membahas berkaitan dengan salah satu bentuk sumber perikatan tersebut Yaitu adalah perjanjian itu sendiri bahwa perjanjian nantinya akan melahirkan sebuah perikatan Kita lihat pada box yang kedua yang hijau neon gitu ya Di sana tertulis bahwa perjanjian itu diatur dalam buku ketiga kitab undang-undang hukum perdata Teman-teman pasti bisa merefleksikan begitu ya Dulu pada semester 2 sudah pernah belajar berkaitan dengan pengantar hukum perdata gitu ya Di sana dijelaskan berkaitan dengan sistematika kitab undang-undang hukum perdata gitu ya Pertama buku pertama tentang orang Buku kedua berkaitan dengan benda Buku ketiga berkaitan dengan perikatan Dan buku keempat berkaitan dengan pembuktian dan daluwarsa Pada kesempatan kali ini kita akan fokus berdiskusi berkaitan dengan buku ketiga Kita bergeser ke sedikit kepada box yang warna hijau muda gitu ya Pada keterangan box tersebut dituliskan bahwa buku ketiga bersifat A'an Fulen Reh Maksud dari A'an Fulen Reh ini adalah buku ketiga kitab undang-undang hukum perdata itu sifatnya sebagai pelengkap Begitu ya teman-teman Jadi ketika terjadi sebuah kekurangan atau mungkin teman-teman dalam menyusun sebuah kontra ini Lupa untuk mencantumkan ada beberapa syarat dan ketentuan ataupun klausul dalam perjanjian tersebut Ataupun hal-hal yang diatur gitu ya Nanti buku ketiga ini akan hadir melengkapi dari perjanjian yang kita buat Begitu itu yang disebut dengan A'an Fulen Reh ataupun sebagai unsur pelengkap Kita beranjak kepada dua box yang di bawah begitu Ada yang warna biru muda gitu ya Atau apa warna biru apa itu ya gitu ya Disitu tertulis bahwa pengertian perjanjian itu gitu ya Secara definisi telah dikenal atau diatur oleh kitab undang-undang hukum perdata melalui pasal 13.13 Apa itu? Bahwa perjanjian berdasarkan definisi dari kitab undang-undang hukum perdata adalah suatu persetujuan Adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih Nah jadi pasal 13.13 kitab undang-undang hukum perdata ini sudah memberikan definisi berkaitan dengan perjanjian gitu ya Tetapi gitu ya banyak beberapa pakar ahli hukum ini masih memberikan kritik terhadap definisi perikatan yang disampaikan oleh pasal 13.13 tersebut Nah kita coba lihat pada slide selanjutnya begitu ya Bahwa terdapat ada beberapa definisi perikatan atau mohon maaf Definisi perjanjian berdasarkan dari doktrin perspektif gitu ya Atau berdasarkan dari pendapat ahli Kita bisa menuju kepada box yang pertama disana gitu ya Menurut prof R. subekti gitu ya berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain Atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu Tadi kalau di pasal 13.13 itu kan tidak resiprokal diberikan dia ya keterangannya Tapi prof subekti disini memberikan gitu ya bahwa ternyata perikatan itu harus timbal balik antara kedua belah pihak Kita beranjak pada definisi selanjutnya itu M. Yahya Harap memberikan definisi Bahwa perikatan sebagai hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih Yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi Lebih komprehensif ya teman-teman sekalian begitu kenapa Karena M. Yahya Harap ini satu menambahkan ada unsur prestasi tentunya gitu ya Kalau resiprokal tadi hampir sama ya dengan prof subekti begitu ya Lalu menjelaskan juga bahwa perjanji itu merupakan hubungan hukum begitu Nah kita lanjut pada box yang ketiga berkaitan dengan definisi perikatan disampaikan oleh prof J. Satrio begitu ya Atau Pak J. Satrio gitu Itu memberikan apa ya merumuskan begitu memberikan definisi juga berkaitan dengan perjanjian gitu ya Kalau berkaitan dengan perikatan itu kan kita sebenarnya sudah merefleksikan ya bahwa perikatan itu merupakan hubungan hukum Sementara perjanjian itu adalah perbuatan hukum begitu ya Nah disini gitu sudah diberikan definisi bahwa hubungan dalam hukum kekayaan Dimana di satu pihak ada hak dan pihak lain itu menuntuk kewajiban Jadi secara kontekstual begitu bahwa para ahli disini memberikan definisi berkaitan dengan perjanjian itu adalah adanya hubungan yang resiprokal teman-teman Hubungan timbal balik begitu ya Ada satu pihak itu diberikan kewajiban untuk menunaikan prestasi dan satu pihak lain itu menerima prestasi yang ditunaikan oleh pihak lain gitu ya Jadi ternyata disana ada hubungan resiprokal yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak Kita berlanjut kepada slide yang ketiga gitu ya Berkaitan dengan pokok pembahasan kita yaitu adalah syarat sahnya sebuah perjanjian Nah teman-teman sekalian begitu sebagai rujukan dasar hukum berkaitan dengan perikatan gitu ya Kita menelaah ternyata di dalam buku ketiga kitab undang-undang hukum perdata tersebut Telah diatur syarat sahnya sebuah perjanjian pada paslah 1320 kitab undang-undang hukum perdata Nah jadi dikenal dengan 1320 KUH perdata begitu ya Itu merupakan salah satu dasar hukum untuk mengidentifikasi teman-teman Apakah sebuah perjanjian itu sudah sah tidak dihadapan hukum gitu ya Disana diberikan ada 4 syarat gitu ya Untuk dikategorikan kalau perjanjian itu sah di mata hukum gitu Kita lihat disana Syarat yang pertama ada kesepakatan atau sepakat Yang kedua ada cakap hukum atau cakap Yang ketiga ada hal tertentu Dan yang keempat itu teman-teman sebab yang tidak dilarang Atau mungkin beberapa definisi yang kita lihat di beberapa buku ada kausa yang halal begitu ya Kita merujuk pada syarat yang pertama Yaitu sepakat gitu Apa sih yang disebut dengan sepakat begitu ya Pasal 1321 kitab undang-undang hukum perdata ini sudah memberikan teman-teman bahwa Kalau sepakat itu tidak boleh bertentangan dengan apa? Kehilafan gitu ya Tidak boleh bertentangan dengan satu Tidak boleh adanya sebuah kesepakatan itu Yang dia itu adanya unsur paksaan Adanya penipuan atau penyalahgunaan keadaan begitu Jadi ternyata kalau Para pihak itu dikatakan sepakat Mereka harus memiliki kehendak yang bebas Tidak boleh ada unsur-unsur misalnya Adanya penyalahgunaan keadaan Adanya pemaksaan Adanya penipuan Yang melahirkan sebuah kesepakatan tersebut Itu ya Jadi kita merujuk pada pasal 1321 kitab undang-undang hukum perdata Bahwa perikatan itu harus bebas dan harus terbebas dari apa tadi Satu tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan Itu dia Nah kita masuk pada syarat yang kedua Yaitu adalah cakap Atau cakap mereka yang membuat perikatan Atau cakap mereka yang membuat perjanjian begitu ya Jadi kata cakap disini adalah memiliki apa ya Sudah memenuhi batas usia kedewasaan begitu Ada beberapa definisi ya Atau beberapa Banyak literatur-literatur yang Membahas kalau berkaitan dengan kecakapan ini Berkaitan dengan batas usia kedewasaan Tapi ternyata Lebih daripada itu Ternyata kecakapan di hadapan hukum ini Ada Tidak hanya berkaitan dengan batas usia kedewasaan Tetapi Ada juga ketentuan tidak di bawah pengampuan Begitu ya Nah kalau lihat teman-teman disitu gitu ya Ternyata ada penjelasan pada pasal 1330 Di sana Nah pasal 1330 itu menentukan bahwa Cakap itu satu Dia sudah berusia 21 tahun gitu ya Kalau 21 tahun lebih ini kan Diatur ya Batas usia kedewasaan pada buku 1 tentang orang Pada pasal 330 gitu ya Makanya saya buat disitu sebagai salah satu dasar regulasinya adalah Pasal 1330 Junto Pasal 330 gitu Jadi satu Dia sudah dewasa Berapa batas usia dewasanya? 21 tahun gitu ya Lalu yang kedua Ketika dia sudah dewasa Dia tidak di bawah pengampuan Apa maksud di bawah pengampuan ini? Satu Tidak dalam keadaan dungu Begitu ya Tidak dalam keadaan yang dia tidak bisa mempertanggungkan Tidak Tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya Dulu kalau dia kan Mata gelap Gila ya Tapi saat ini kan sudah ada undang-undang Berkaitan dengan Orang dengan gangguan kejiwaan Kan maka kita sebut dengan orang ODGJ lah Istilahnya begitu ya Tidak gila gitu Jadi Itu yang dia Tidak memenuhi syarat Harus di bawah pengampuan Kalau di bawah pengampuan Dia tidak cakep Begitu Kategorinya seperti itu ya Begitu Nah Ada satu lagi berdasarkan dari best practice gitu ya Teman-teman Pengalaman saya Di lapangan Untuk menyusun sebuah perjanjian ini Begitu Bahwa Ternyata tidak hanya sampai di sana Kalau itu kan berkaitan dengan subjektifitasnya ya Kecakapan itu sendiri Tapi ternyata ada kaitannya berkaitan dengan objek Apa itu? Kewenangan bertindak Ini yang terkadang kita luput Misalnya sebagai contoh Kalau suami dan istri Ingin melakukan sebuah perbuatan hukum Teman-teman Apakah setamerta Ia bisa melakukan Perpindahan hak Begitu? Nah Kemungkinan tidak Kenapa? Karena kita melihat ya Adanya akibat hukum Antara si laki-laki dan perempuan suami ataupun istri Di dalam perkawinan terhadap harta bendanya Ayo Pasal berapa? 35 Undang-Undang Perkawinan tahun 1, tahun 74 Bahwa disana Dikenal dengan namanya Persatuan Terbatas Harta Perkawinan Jadi ternyata Ketika kita ingin mengalihkan sebuah objek tersebut Kita juga harus memiliki kapabilitas Kewenangan Apakah kita memiliki enggak Hak secara penuh barang ini Untuk kita pindahkan kepada pihak lain Nah Itu dia disebut dengan kewenangan bertindak Mohon Untuk diteliti lebih dalam Jadi tidak hanya yang dimintakan Itu adalah batas usia kedewasan Lalu dicek Apakah dia di bawah pengampuan atau tidak Tidak hanya sampai disana Begitu Jadi harus lebih mendalam Menggali Kebenaran materialnya Apakah dia berwenang atau tidak Nanti akan kita bahas Apa sih sebenarnya Akibat hukum ketika kita lalai Terhadap syarat ini Dan kita luput Ternyata eh kita Tidak memenuhi syarat tersebut Akan kita bahas pada selain selanjutnya Oke kita masuk pada poin ketiga Berkaitan dengan Hal tertentu Kenapa sih perjanjian itu harus jelas gitu Objeknya itu Mau ngapain gitu teman-teman sekalian Nah ini penting ya Kalau misalnya saya Dengan bapak X gitu ingin melakukan perjanjian Perjanjian kami itu ngapain Nah ini lah dia Ada pokok persoalan tertentu Yang dijadikan sebagai objek dari perjanjian itu Nah sebenarnya Ketentuan peraturan perundang-undangan Sudah mengatur dia Di pasal 1234 Kauha perdata Apa itu Hal tertentu itu Yang dimaksud adalah Pokok prestasi Apa yang disebut dengan prestasi Pada pasal 1324 Satu gitu ya Untuk memberikan sesuatu Yang kedua Untuk berbuat sesuatu Dan yang ketiga Untuk tidak berbuat sesuatu Ayo kita teman-teman Kita refleksikan Kedalam kehidupan kita Sehari-hari Kalau misalnya Kita Melakukan perjanjian Jual beli ya Gitu Itu masuk pada Pokok hal tertentu yang seperti apa Ada yang paham? Benar Kita melakukan Salah satu Bentuk prestasi Yalah Memberikan sesuatu Ya Karena kita memberikan sesuatu Gitu ya Kita sebagai penjual Begitu Nah Bagaimana kalau teman-teman Dalam keadaan ini Sudah bekerja Menandatangani Sebuah kontrak kerja Dan memiliki hubungan kerja Ayo Atau mungkin teman-teman Melihat ya Kemarin ada seorang pelukis Gitu ya Kemarin juga ada seorang Yang baru saja menang Gitu ya Dalam ajang kompetisi Lalu diundang Untuk menyanyi Di sebuah stasiun televisi Gitu Maka itu prestasinya apa Gitu Ayo Mbak X Silahkan datang Nanti akan kami bayar Berapa jam Segini untuk menyanyikan Sebuah lagu yang Pada saat kompetisi Di tingkat internasional itu Menjadi juara Begitu Benar sekali Yaitu Salah satu prestasinya adalah Untuk berbuat sesuatu Nah Contoh yang ketiga Untuk tidak berbuat sesuatu Nanti akan kita bahas Lebih detail Berkaitan dengan Apa ya Bentuk-bentuk perikatan Ya teman-teman Tapi sebagai contohnya adalah Kita bisa Membuat perjanjian Agar kedua belah pihak itu Tidak melakukan perbuatan Hukum apapun Begitu Sebagai contoh Dalam lapangan hukum agraria Ketika teman-teman mungkin Memiliki Kompleks perumahan ya Di rumah yang terlalu dekat Begitu Nah nanti Apa Ada di jalan tengahnya itu Tidak boleh Dilakukan ini Pembangunan Jadi kita membuat perjanjian Agar jalan menuju Gang di belakang rumah kita Itu tidak ditanami Atau tidak dibangun Objek apapun apa Karena takut menimbulkan Apa Gangguan pada pihak lain Lalu syarat yang terakhir itu Adalah Sebab yang tidak Dilarang Gitu ya Atau apa dia Syarat yang keempat Sebab yang dilarang Dikenal dengan apa Tadi salah satunya adalah Kausa yang halal Jadi sebuah perjanjian itu Tidak boleh bertentangan Dengan Undang-undang Ketertiban umum Gitu ya Kepatutan Dan kesusilaan Itu dia Jadi itu dia Jadi tidak boleh Bertentangan dengan itu Oke Kita lanjut Mungkin pada slide Terakhir ini Materi pokok pembahasan kita Berkaitan dengan Sebagai akibat hukum Akibat hukum Tidak terpenuhnya Syarat perjanjian Nah tadi ada 4 Syarat perjanjian Ada 1 Sepakat 2 Cakap 3 Hal tertentu 4 Sebab yang tidak dilarang Kita bisa lihat Disini Kita lanjut Oke Pada poinnya Gitu Lanjut Oke Nah Kalau pada syarat 1 2 Syarat subjektif itu Ketika tidak terpenuhi Maka Akibat hukumnya Nanti bisa dibatalkan Perjanjiannya Ingat ya Kata sepakat dan cakap itu Kan bersumber dari Si subjeknya Subjek kedua belah pihak Begitu ya Maka Ketika Salah satu tadi cacat Misalnya apa Eh ternyata membuat perjanjian Dengan anak di bawah umur Gitu Nah Itu Di kemudian hari Akan dapat dibatalkan perjanjiannya Tapi tadi catatan Sepanjang Tidak Dibatalkan Perjanjiannya Maka Tidak batal ya Tetap Menikat gitu kan Saya dulu pernah juga Jual beli itu Tidak harus sampai 21 tahun Tapi apakah dibatalkan Tidak Karena apakah Tidak ada yang Membatalkan perjanjian tersebut Teman-teman Oke Syarat yang ketiga dan empat Itu ada hal tertentu Dan sebab yang tidak Dilarang Jika tidak terpenuhi Salah satu Maka batal Demi hukum Maksud kata Batal demi hukum Adalah null and void Itu dimaksud bahwa Perjanjian itu dianggap Tidak pernah ada Di hadapan hukum Begitu ya Jadi Inilah dia Merupakan apa ya Sebuah Akibat hukum Jika kita sebagai Pihak-pihak Di dalam kontrak itu Tidak aware Terhadap syarat-syarat Sahnya sebuah perjanjian Begitu ya Nah Kesimpulan Pada diskusi kita Pada kesempatan kali ini Satu Bahwa perjanjian itu Merupakan perbuatan hukum Sementara perikatan adalah Hubungan hukum Lalu yang kedua Perjanjian itu Wajib memenuhi Syarat sahnya Sebuah Perjanjian Ketika ia Ingin Memiliki daya ikat Gitu ya Dan yang terakhir Ada akibat hukum Jika tidak terpenuhinya Syarat sahnya Perjanjian gitu ya Maka perjanjian tersebut Ketika tidak memenuhi Syarat subjektif Dapat dibatalkan Begitu Ketika gitu ya Tidak memenuhi Syarat objektif Maka perjanjian tersebut Batal demi hukum Nah Teman-teman Sebagai penutup Disini Jika mungkin dalam Penyampaian saya Masih ada beberapa Kurang informasi Yang mungkin kurang komprehensif Masih ingin ada Yang ingin diluruskan Atau ingin menambah informasi Silahkan Membaca Ada beberapa referensi Yang saya Rekomendasikan Kepada teman-teman Begitu ya Untuk membaca Materi berkaitan Dengan syarat Sebuah perjanjian Begitu Untuk Memperkaya Gitu ya Sebagai salah satu Pendalaman Proses pembelajaran Teman-teman Untuk pertemuan selanjutnya Gitu Saya harapkan teman-teman Ini ya Tudulisnya Satu gitu Teman-teman harus Membaca Dan mencari Bahan bacaan Ada banyak gitu ya Sumbernya gitu ya Belajar berkaitan Dengan lahirnya Perjanjian Karena kan sekarang Kita sudah belajar nih Syarat sahnya perjanjian Nah teman-teman Nanti di pertemuan Pekan depan Pada kesempatan yang lain Kita akan berdiskusi Berkaitan dengan Lahirnya perjanjian itu Kapan Begitu ya Dan teman-teman Mohon untuk Mungkin membaca Ada beberapa teori Yang berkaitan dengan Lahirnya perjanjian tersebut Gitu ya Nanti pada pertemuan ke depan Saya akan meminta teman-teman Untuk memberikan A point of view-nya Gitu ya Mungkin quick preview lah Gitu ya Berkaitan dengan Lahirnya perjanjian itu Nanti teman-teman bisa Lebih fokus gitu Apakah dia bentuk perjanjian Formil Perjanjian real Atau perjanjian Konsensual Gitu ya Itu mungkin Ada beberapa Penyampaian Pada materi Kesempatan kali ini Itu saya mohon maaf Mungkin Dalam menyampaikan Kesempatan kali ini Belum optimal Dan masih terdapat Ada banyak kesalahan Insya Allah Nanti di masa mendatang Akan saya sempurnakan Sekian dari saya Kita tutup dengan Membaca hamdala bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Saya akhiri Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menonton